Hai hai welcome to desulistius channel kali ini kita obrolin soal dua hari tes di Portimao yang sudah dilakukan tanggal 11 dan 12 Maret kemarin yuk dua hari tes sebelum les peranan dimulai telah selesai dilakukan dan secara jelas kita bisa lihat bahwa Francesco Bagnaia akan tetap menjadi favorit untuk kembali merebut gelar juara dunia MotoGP di tahun 2023 ini pada hari pertama memang dirinya juga menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 38,771 detik catatan waktu tersebut dibuat pada lab ke-77 dari 78 lab yang dilakoninya pada hari kedua tes Peko Bagnaia juga mencatatkan waktu tercepat yang pernah ada di sirkuit Algarve Portimao ini dengan catatan waktu 1 menit 37,9 dan 68 detik yang didapatkan di lab ke-60 dari 61 lab yang dijalaninya saat dirinya melakukan simulasi sprint race kalau kita lihat dari hasil tes yang ada sepertinya Ducati adalah salah satu tim yang 100 persen siap untuk menghadapi balapan di tahun 2023 ini disusul oleh Aprilia yang pada hari pertama juga tampil sangat maksimal dengan menjadikan Maverick Vinales berada di posisi ketiga Raul Fernandes dan Miguel Oliveira di posisi 5 dan 6 Kapten dari Aprilia Alex Espargaro bukannya tidak bisa tampil maksimal dengan motor Aprilia barunya tetapi Alex mengalami serangan ampam di tangannya semoga bisa teratasi ya melihat dari catatan waktu tersebut sepertinya Aprilia memang juga sudah cukup siap nih untuk tampil di gelaran MotoGP 2023 ini kita bisa katakan bahwa perpaduan antara Ducati dan Peko Bagnaia adalah perpaduan yang sangat sempurna bahkan di hari tes pertama Peko Bagnaia juga sempat mengatakan bahwa pengembangan Ducati GP23 ini memang sedikit mengikuti gaya balapnya sehingga memudahkan baginya untuk cepat beradaptasi dengan mesin baru ini kita juga bisa lihat bahwa Enea Bastian ini selaku rekan satu tim dari Peko sedikit mengalami kesulitan beradaptasi dengan mesin GP23 ini Enea hanya berhasil finish di urutan ke 17 pada hari pertama dan meningkat di posisi 6 pada hari kedua tapi dia mengatakan bahwa masih ada hal yang belum sepenuhnya pas tapi dia cukup optimis bayangin aja di tes hari pertama posisi 1,2,4,7,9 dan juga 10 itu semuanya milik pembalap Ducati jadi 6 dari 8 pembalap Ducati ada di 10 besar kebayang dong gimana Ducati bakal mendominasi oke sekarang kita lanjut ya dengan hasil tes di Portima hari kedua ini seperti yang saya sudah jelaskan di depan posisi pertama tetap dipegang oleh Francesco Bagnaia dengan catatan waktu yang benar-benar luar biasa karena itu adalah waktu tercepat yang pernah ada di sirkuit tersebut untuk posisi kedua pada tes hari kedua ini dipegang oleh Joan Zarko pembalap Perancis ini berhasil mencatatan waktu yang cukup baik dengan selisih waktu hanya 0,296 detik dari Peko Bagnaia dan seperti yang kita tahu nih di sosial media banyak banget penggemar MotoGP yang pengen Joan Zarko bisa tampil bagus di musim 2023 ini kayaknya kita semua udah kangen deh dengan backflip yang selalu dilakukan oleh Joan Zarko ketika dirinya ada di podium di hari kedua tes ini bukan hanya Peko dan Joan Zarko yang ada di posisi teratas 5 pembalap Ducati lainnya juga berada di 8 besar Luca Marini juga bisa dijadikan salah satu kandidat nih buat pembalap yang bisa tampil di depan waktu Valencia dan Sepang tes dirinya menjadi yang teratas lalu kemarin di hari pertama di posisi kedua dan di hari kedua tes Luca Marini berhasil berada di posisi keempat jadi kayaknya Luca Marini udah bener-bener nyaman nih dengan GP22 nya oke sekarang lanjut ke Alec Marquez sebagai pendatang baru di Ducati juga cara langsung dan meyakinkan dapat menunjukkan potensinya dan Alec Marquez mengatakan bahwa akan memberikan 100% untuk kesempatan yang ada dengan motor yang memiliki potensi besar ini nah yang menarik dari hasil tes hari kedua ini adalah salah satu pembalap dengan motor pabrikan Jepang berhasil berada di posisi ketiga dan dia adalah Fabio Quartararo dengan menjajal banyak banget paket aerodinamik dan juga penggunaan sayap yang besar pada bagian belakang motor itu Fabio pada akhirnya kembali menggunakan paket aero dari motor tahun 2022 dan secara cepat Fabio berhasil mencatatkan waktu terbaiknya walaupun demikian Fabio mengatakan bahwa hari ini mengalami banyak pengembangan yang berarti dan dirinya cukup senang karena pada saat simulasi sprint race dirinya tidak terpaut jauh dengan Peko Bagnaia tetapi pembalap rancis ini sangat jujur mengatakan bahwa dirinya merasa kecepatan motornya belum cukup jika ingin benar-benar menyeimbangi Ducati untuk memperbutkan gelar juara dunia kalau dilihat-lihat sih kayaknya Yamaha bakal kembali menghomologasi aerodinamik paket 2022 ini dengan sedikit modifikasi deh karena Fabio terlihat nyaman dengan hal ini lain dari yang lain kalau KTM di tes kali ini benar-benar hanya menganalisa dari hasil sepang tes jadi dia tuh gak banyak membawa park baru di tes kali ini dan memang di hari pertama juga belum kelihatan ya hasil yang bagus untungnya di hari kedua si Brad Binder itu bisa membawa RC16 di posisi 9 jadi kayaknya KTM bisa bernafas lega nih lalu banyak juga yang tanya mengenai Jack Miller menurut tim manajer KTM Francesco Guidotti tidak perlu dikhawatirkan mengenai Jack Miller karena mereka percaya bahwa Jack Miller dapat beradaptasi dengan baik khususnya pada saat balapan nanti yang harus dilakukan adalah lebih percaya kepada motornya bahkan Francesco Guidotti meyakini bahwa input yang diberikan oleh Jack Miller itu sangat menarik dan bagus untuk dicoba memang Jack Miller hanya berhasil finish di posisi 17 di hari kedua ini tapi yang dilakukan oleh pembalap ini adalah untuk memberikan feedback elektronik dan juga menyesuaikan gaya balapnya terhadap KTM RC16 ini jadi untuk penggemar Jack Miller kita tunggu aja ya di rest perdana nanti mudah-mudahan sih dia bisa finish dengan batakan poin jadi kalau dia yang tanya apakah KTM bisa bersaing di 10 besar kayaknya KTM dengan Brad Binder dan Jack Miller bisa deh bersaing di 10 besar atau setidaknya di poin lalu gimana dengan saudara kembarnya KTM nih atau gas-gas gas-gas adalah pabrikan yang baru pertama kali bergabung dengan MotoGP sebetulnya motor dari gas-gas sendiri gak beda dengan RC16 milik KTM tapi memang penamaannya saja yang berbeda Paul Espargaro disini masih terlihat struggling untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan seperti yang dikatakan oleh Herve Ponseral kalau dirinya sangat yakin dengan Paul Espargaro selaku kapten di gas-gas bahwa Paul sangat siap untuk kembali ke balapan begitu juga dengan Agusto Fernandez Agusto memberikan banyak masukan yang sangat cerdas dan dirinya bekerja dalam tenang jadi kita tunggu aja nih gimana nah seperti yang kita tau kan memang tes sebelum balapan berlangsung atau yang kali ini diadakan di Portimau ini adalah tes yang sangat penting karena disinilah pala pabrikan harus menentukan mesin mana yang akan mereka gunakan dan yang mereka harus homologasi dan serahkan ke VIM sebanyak 8 mesin yang akan dikunyakan sepanjang tahun lalu juga di tes ini mereka harus sudah mulai memikirkan paket aerodinamik mana yang akan mereka homologasi yang akan digunakan di saat balapan walaupun untuk aerodinamik ini kita masih bisa mengganti satu kali lagi di tengah-tengah balapan atau di mana saat dibutuhkan fakta menariknya adalah di hari pertama hanya ada satu motor buatan Jepang yaitu milik Alex Rin dan itu pun hanya di posisi 11 sedangkan di hari kedua dari 10 besar yang ada motor Jepangnya itu adalah motor Yamaha yaitu Fabio Quartararo yang berada di posisi ketiga dan selanjutnya ada Joan Mir yang menggunakan Honda dan itu pun hanya di posisi 13 Ducati juga Aprilia berada di posisi depan jadi kemungkinan di seri perdana nanti kita akan melihat pertarungan antara Ducati dan Aprilia ini nih apalagi kalau kita lihat Aprilia di hari kedua ini meskipun sudah memiliki kecepatan yang bagus para engineeringnya masih terus mencoba beberapa paket aerodinamik untuk memastikan yang terbaik bagi pembalap tim Aprilia ini tapi walaupun demikian sepertinya kita tetap harus memasukkan Fabio Quartararo dan juga Mark Marquez ke dalam favorit di kejuaran balapan MotoGP 2023 Fabio Quartararo tentu dengan semangat berjuangnya sedangkan Mark Marquez walaupun pada tes ini belum menunjukkan hasil yang dikatakan luar biasa namun mendengar apa yang disampaikan sehabis tes terlihat bahwa dirinya sangat percaya dengan kemampuan Honda dan juga kemampuannya bahkan di kesempatan tersebut Mark juga meyakini bahwa ini adalah tes terbaik yang dilakukannya selama para musim di 2023 ini jadi gak menutup kemungkinan nih Mark akan memberikan kejutan di saat balapan nanti oh iya siapa yang kira-kira bakal cepat di sprint race jawabannya masih sulit ditebak ya sepertinya semua masih memiliki kesempatan itu pokoknya kuncinya adalah hasil kualifikasinya harus bagus karena kalau kita dengan hanya 12 lap di sprint race dan kita mulainya dari barisan depan tentu itu akan mudah lebih mudah untuk bisa terus melaju dan mencapai garis finish karena kan kita tidak perlu terlalu memanage ban dengan amat sangat dibandingkan dengan long race di hari minggu jadi kayaknya bakal seru banget oh iya juga ada cerita menarik nih salah satu ex pembalap MotoGP yang saat ini sedang membalap di World Superbike yaitu Danielo Petrucci pada saat di Indonesia kemarin mengatakan bahwa dirinya tuh bener-bener kaget dengan para pembalap yang membalap di sprint race kalau di World Superbike tuh namanya Super Pole Race ya hanya 10 lap jadi menurut Danielo Petrucci itu semua pembalap bener-bener sangat agresif dan dia sendiri tuh kewalahan untuk menghadapi hal tersebut bahkan dari pengalamannya dia dia tuh dua kali finish di Super Pole Race tuh gak bisa kehilangan wingnya gitu loh karena ditabrak sama pembalap lain jadi Petrucci sendiri sih ngerasa bahwa dia tuh gak yakin ya kalau di sprint race di MotoGP dengan motor yang lebih cepat dan teknologi yang lebih tinggi dengan rep yang sangat singkat itu gak berbahaya tapi mudah-mudahan aja semuanya aman-aman dan gak ada masalah di sprint race yang akan dilaksanakan perdana di Portugal nanti dan semoga semua pembalap baik-baik aja dan bikin penonton di rumah makin seru menghadapi atau menonton MotoGP ini sendiri oke kira-kira segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai sprint race ini sendiri kalau ada hal-hal yang memang harus ditambahkan atau kurang atau tidak sesuai kiranya bisa di DM atau tulis di kolom komentar terima kasih sudah mendengarkan dan ketemu lagi di bahasan-bahasan selanjutnya bye-bye